Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang menjadi spekulasi Seorang Beni ini bisa jadi seperti itu Di depan Pak Jokowi tidak punya etika seperti itu Apalagi di belakang Pak Jokowi Saya rasa apa yang disampaikan Beni ini Publik bisa menilai sendiri seperti apa Dan bahkan ini menjadi spekulasi Dan bahkan ini Dari Gelora, relawan militan Jokowi sebut pernyataan Beni Ramdhani Terindikasi penjilat dan pemecah belah bangsa Wow, sangat luar biasa sekali kritikannya ya Sebelum ini mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini Ini, relawan militan Jokowi sebut pernyataan Beni Ramdhani Terindikasi penjilat dan memecah belah bangsa Ini, silahkan umumkan dan dengan lantang Kalau mau bertempur silahkan obrol dijamin ada borong Harus dilaporkan tangkap pemecah rakyat Indonesia ini Ada relawan militan, ada relawan tempur Bubar aja udah, gak ada manfaatnya Dengan keterangan ini berarti Ia telah menghancurkan reputasi Jokowi sebagai presiden Menurut saya begini ya Yang saya tangkap Ini ada kekuatan sebenarnya Aduh kekuatan relawan Jokowi dengan relawan yang lainnya Sesama relawan begitu kan Ya mungkin di satu sisi rebutan jabatan Mungkin bagi-bagi kue yang belum dibagi Inilah yang kemudian saatnya untuk saling cakar-cakaran Kira-kira seperti itu Dengan keterangan ini berarti Telah menghancurkan reputasi Jokowi sebagai presiden Betul, clear Ini banyak sekali yang membetulkan Bahkan rekam jejak si Beni ini sudah ketahuan hari ini Dulu itu melaporkan Prabowo Melaporkan Sandi Melaporkan Pak Min Rais Dan ini rekam jejaknya sudah tahu siapa si Beni hari ini Dan bahkan walaupun ada perdebatan sangat luar biasa di TV One kemarin Ya itulah demokrasi kita Lingkaran petugas partai PDP Mana ada negarawan Ini nalar sekali Ya begini Itu otoritarianisme Diimbangi beberapa orang bersikap oposan Malah bilang radikal-radikul Pemecah belah bangsa Relawannya Wakidi suruh sekolah lagi Biar dapat wawasan kebangsaan lebih luas Dan bahkan mayoritas Dulu mungkin Tapi per hari ini faktanya Pendukung Jokowi tinggal 2% Aku kok sama sekali tidak percaya Justru Saya yakin mayoritas berada di oposisi Kalau memang ada kemauan untuk bereaksi Tidak bakalan mampu pendukung Jokowi itu Saya yakin 1000% masih banyak yang tidak mendukung Daripada yang mendukung Bisa jadi seperti itu Karena apa? Karena pada hakikatnya Pak Jokowi hari ini Banyak yang menjadi spekulasi bahwa Ya mungkin akan Terindikasi sesuatu hal yang tidak menyenangkan Setelah Lengsen menjadi presiden Begitu Karena apa? Seorang presiden seharusnya netral Independen Begitu kan? Tidak memilih kepada siapa-siapa Tetapi sekarang sudah mempromosikan Copras-Capres Begitu kan? Inilah yang tidak diinginkan oleh masyarakat Begitu Yakin Anda siap tempur? Pernahkah Anda melihat lautan umat Islam ketika itu? Tolong deh Jangan perkeruh Karena Anda masih di negara Indonesia Andai presiden Indonesia bilang Kini Kang Beni Mereka itu warga saya Anak saya dan saudara saya Biarlah mereka mengolok-ngolok saya Sebagai pemimpin harus mengayomi Semua yang sependapat Dan tidak kita harus menghormati pendapat yang berbeda-beda Betul Mayoritas menurut si Beni Karena merasa Prabowo dan Sandi sudah masuk istana Ya goblok gak otomatis ya Buat pemilih Prabowo Sandi waktu itu Terus diklaim sebagai pendukung resim ini Kena tamparan keras sebenarnya si Beni ini kan Haha udah gue asah banyak bacot Ditunggu aja di jalan Bawa mayoritasmu sekalian ini Jangan lupakan ucapannya sampai kapanpun Orang ini sudah sangat berbahaya Menginginkan Indonesia benar-benar perang saudara Dari komentar itu sudah jelas sebenarnya Bahwa video-video itu viral Karena mungkin ada beberapa indikasi Yang memang bahasa diksinya itu kurang pas sebenarnya Itu seakan-akan mau melawan bertempur Negara demokrasi itu bukan seperti itu Negara demokrasi itu adalah adu gagasan Adu argumentasi Yang mana itu yang mengarah kepada hal yang positif Memberikan solusi Bukan mengarah kepada kebencian seperti si Beni ini Kira-kira seperti itulah apa yang disampaikan Para netizen atau publik di Twitter ini Apa yang perlu kami bayangkan Ini banyak sekali Kau pasang dan kau nyalakan perang ini Siapa takut buktikan aja Ini banyak sekali yang men-tweet mereka Harusnya dia segera ditangkap Karena sudah mempergeru hal buruk terhadap orang banyak Padahal negara kita baik-baik saja Kalau dikritik wajarlah Namanya juga rakyat ke pemimpin Ini banyak sekali yang men-tweet Silahkan aja bereaksi Gak ada yang larang Tetapi sebelum ini mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Relawan militan Jokowi sebut pernyataan Beni Ramdani terindikasi penjilat Dan pemecah belah bangsa Dikutip dari Gelora Relawan militan Presiden Jokowi Tahun 2014-2019 Iwan Piliang Angkat suara soal viralnya video Relawan Jokowi yang juga Kepala Badan Perlindungan Bekerja Migran Indonesia Beni Ramdani Soal ajakan tempur Ia menduga bahwa sosok tersebut merupakan pendukung pendatang Dan bukan relawan militan Presiden Jokowi Saya relawan militan Jokowi 2009-2014 Jejak digital nyata Dominan mereka ini Saya simak dan duga pendukung pendatang Ucapan dikutip dari Twitter pribadinya Ia juga menyebut bahwa Ucapan Beni Ramdani itu sebagai Aksi penjilatan dan pemecah belah bangsa Ucapan bukan kalimat pendukung Tapi terindikasi penjilat dan pemecah belah bangsa imbunya Diketahui video ajakan perang dan minta izin ke Jokowi viral di sosial media Diketahui video itu dibuat sesaat sebelum acara berkumpul Relawan Jokowi di Gelora Bung Karno Video yang berdurasi 49 detik itu memperlihatkan Beni sedang berbicara ke Presiden Jokowi Dan beberapa relawan lainnya Kita gemes Pak ingin melawan mereka Kalau mau tempur di lapangan kita lebih banyak Nah kalau Bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan Makanya penegak hukum yang harus dipakai Kata Beni dalam video itu Nah saya suka sebenarnya Kalau ini berkaitan dengan penegak hukum Tetapi saya paling tidak suka sekali Ketika Pak Beni ini mengatakan bahwa Tidak ketika gemes Pak ingin melawan mereka Ini kata-kata seperti ini tidak perlu diungkapkan Di negara demokrasi begitu kan Walaupun si Beni ini sudah mengklarifikasi Tetapi publik bisa menilai seperti apa si Beni Begitu kan Tidak tahu-tahu Apa namanya Tidak tahu-tahu terhadap soal video yang beredar Tetapi nyatanya Ia memberikan klarifikasi Kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Begitu kan Di depan Pak Jokowi saja hanya berani mengatakan seperti itu Apalagi di belakang Pak Jokowi Begitu ini harus ditindak lanjut Hal-hal seperti ini Begitu kan Kalau saya pribadi sih minta Ya pencet saja Karena memang ini Bisa pemecah belah bangsa Hal seperti ini Begitu Dan bahkan tidak hanya Publik Apa namanya Analisis politik juga berpandangan seperti itu Begitu Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali Komentarnya seperti ini Ini komentarnya sangat ramai sekali Begitu kan Ini dari netizen Ini penjilat kelas berat sedang bereaksi Ini jual narasi ikut-ikutan kepada Raja Bodoh Demi bisa terlihat seakan-akan patriot dan militan Padahal yang dibilang musuh adalah bangsanya sendiri Dia tidak peduli bangsanya pecah belah Karena hasilnya yang penting bisa dapat kursi Bisa jadi seperti itu Enggak kamu saja yang ngaur Ini banyak sekali yang men-tweet mereka Begitu kan Dan ini kritikan besar kepada si Benny ini Menurut saya pribadi Kalau dihujat atau dibully atau dikritik seperti itu Lebih baik saya rasa Mundur begitu kan Tidak perlu basah-basih memberikan klarifikasi ini Dan itu begitu Menurut saya pribadi seperti itu Dan bahkan Dalam berita lain Mengatakan bahwa spekulasi inilah muncul ketika Apa namanya Si Benny ini ya Si Benny ini Melontarkan di video itu Begitu kan Dengan kata-kata gemes ingin melawan Itulah yang seharusnya kita Bahwa Indonesia kita dibangun bersama-sama Begitu kan Kenapa kita harus ada perlawanan seperti itu Seakan-akan negara kita perang sesama saudara Kira-kira seperti itulah yang kami tekap Kesimpulannya khasanya satu Bahwa Apa yang disampaikan oleh si Benny ini Dalam videonya Itu benar-benar keterlaluan menurut saya pribadi Dan bahkan Itu mengadu domba Dan bahkan Menurut saya pribadi Itu bisa memecah belah bangsa kita Dengan saudara-saudara kita Demokrasi yang besar Begitu kan Kalau demokrasi kita Dicindri dengan hal itu Ya Wallahualam Semuanya akan bisa Hancur negara kita Begitu Kira-kira seperti itulah Kesimpulan saya Tetapi perlu diingat bahwa Inilah bagian demokrasi kita Ada yang membuli Ada yang memberikan aspirasi Ada yang memberikan solusi Dan ada yang menghujat Tetapi semuanya itu Jangan sampai mengarah kepada satu Yaitu adalah Kebencian sesama Ini harus diwaspadi Betul begitu Kepada siapapun Begitu kan Tidak hanya kepada si Benny ini Begitu kan Ini betul-betul harus Kita lakukan bersama Begitu Sebagai demokrasi yang baik Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena yang masih Subscribe Yaitu 5% Dan yang belum subscribe Yaitu 95% Kita dukung bersama-sama Dengan demokrasi yang lebih baik Dengan edukasi Di channel Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton